Halo simmers, di video kali ini kalian pasti udah tau aku mau ngapain Jadi sekarang ini aku mau bikin tutorial gimana caranya kalian bisa bikin glitch ruangan yang bisa bentuk T atau L Dan gimana caranya kalian bisa bikin glitch atap yang berlubang atau atap yang kosong gitu Kayak yang di video aku sebelumnya, judulnya Winter Snow House Kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama kali kalian harus buat glitch floating room dulu Buat kalian yang baru nonton video aku atau buat kalian yang belum tau gimana caranya bikin glitch floating room Kalian bisa lihat di video aku yang sebelum-sebelumnya Atau nanti aku akan kasih di link description box yang ada di bawah video aku yang judulnya cara glitch floating room Kita langsung aja Di sini aku gak akan jelasin lebih detail gimana caranya kita bikin glitch floating room Cuman aku akan tetep kasih tau ke kalian step-stepnya Yang pertama kali kalian lakuin yaitu kalian harus ke basement Dan kalian bangun ruangan di sini Kalian kira-kira aja pokoknya bikin ruangan segede mungkin Nah, kalian harus punya landing blonde dulu Kemudian itu masuk di inventory landing blonde kalian Dan kalian pilih tangga Ini adalah landing blonde kalian Dan kalian taruh di ruangan yang ada di basement ini Kita kembali lagi ke lantai 1 Kemudian kita bikin ruangan kecil aja di bagian sini Terserah di bagian manapun Kalian bikin ruangan Dan kalian tingkatin ruangannya Di sini aku bikin 4 lantai Nah, kalian ini terserah mau bikin berapa lantai Tapi minim untuk membuat glitch yang bisa bikin ruangan bentuk T atau L dan atap yang berlubang Minimal kalian harus bikin 3 ruangan Nah, sekarang ini aku bikin 4 ruangan Kemudian kita pergi ke lantai 2 Atau kalian juga bisa pergi ke lantai 3 Dan sekarang ini aku mau ke lantai 2 Aku bikin ruangan di sini Contohnya aku bikin ruangan kotak di sini Kemudian aku juga bikin ruangan di sini Dan aku juga mau bikin ruangan di sini Setelah itu kita tingkatin ruangan ini Pokoknya kalian tingkatin semua ruangan yang ada di landing balloon ini Jadi kalian tingkatin semua ruangan yang floating room ini Jadi kita sekarang udah bikin glitch floating room Udah jadi Kemudian ini adalah lantai 2 kalian Dan ini adalah lantai 3 kalian Kalian bangun 1 ruangan gede di lantai 3 kalian Jadi aku ulang Ini adalah lantai 2 kalian Kita tadi udah bangun ruangannya Sampai ke lantai 3 Dan ini adalah lantai 3 kalian Kalian bangun 1 ruangan gede di sini Taraaa Kalian udah berhasil bikin ruangan yang bentuk T atau L Kalian bisa bikin ruangan tanpa ada sekat di sini Jadi biasanya kalau misalnya kalian bikin ruangan di sini kan Pasti di sini harus ada ruangan dulu Kemudian ini harus ada pembatas pintunya Di sini kalian gak perlu melakukan itu Jadi kalian langsung ngebentuk ruangan seperti ini Tanpa ada pembatasnya Udah jadikan Dan kita lihat ke lantai 4 di atapnya Nah ini langsung berlubang Ini langsung kosong Karena aku mau jelasin ke kalian Di lantai 2 ini adalah ruangan kalian yang sebenarnya Ini adalah ruangan kalian yang sebenarnya 1, 2, 3 Kemudian ruangan yang gak keisi ini Jadi ruangan yang kosong ini Adalah ruangan yang nanti akan menjadi glitch Di lantai 3 ini Nah kalian lihat aku ulang lagi di lantai 2 Ini adalah ruangan yang kosong Kemudian kita ke lantai 3 Menjadi glitch seperti ini Udah jadi Kalian bisa kreasiin sendiri Sesuai yang kalian mau Sekarang ini aku mau Coba kasih wallpaper Di lantai 3 ini Nah misal kalau kita kasih wallpaper Ini aku kasih terserah ya warnanya Ini kita gak bisa kasih wallpaper Di semua ruangan yang ada disini Jadi karena kita tadi bikinnya Satu ruangan di lantai 3 Jadi semua ini Warnanya sama Warna wallpaper di lantai 3 ini sama Begitu pula dengan lantainya Aku kasih misalkan ini Nah warnanya akan menjadi sama Beda dengan di lantai 2 tadi Ini adalah ruangan yang berbeda Dan di lantai 3 ini Kita bikin satu lantai Kalian bisa lihat disini Wallpapernya belum sempurna Tapi kalian gak usah khawatir Kalian bisa pergi ke town dulu Untuk mengatasinya Setelah itu kalian balik lagi Ke rumah kalian yang tadi Dan Perfect Udah jadi wallpapernya Jadi semua warnanya Semua temboknya ini Udah kena wallpaper warna abu ini Jadi kalian gak usah khawatir Warnanya gak sempurna Disini semuanya udah Nyatu jadi Satu disini Kemudian aku juga Mau kasih tips ke kalian Ini kalian juga bisa Dekorasiin gentengnya Yang lancip gini Atau Kalian bisa bikin yang Kayak gini Tapi aku lebih suka Yang square Jadi aku ganti yang square lagi Kemudian aku mau kasih tips ke kalian Kalau misal kalian Mau bangun ruangan lagi Di lantai 2 Contohnya kayak gini Misal aku bikin ruangan kotak Lagi di lantai 2 Kita back Dan kita balik lagi Ke lantai 3 Ruangan ini gak akan menjadi glitch Ruangan ini malah Akan menjadi penyangga Karena kalian Tidak Karena kalian tidak meningkatin Ruangan yang di lantai 2 Yang baru kalian bangun tadi Nah kalau misal aku pencet Ini gak akan Ngefek apa-apa Jadi sebisa mungkin Kalau misal kalian mau bikin Glitch ruangan yang bentuk T atau L Dan atapnya berlubang Dari awal Kalian harus udah Mempersiapkan Seperti apa Konsep yang kalian mau Biar nanti Jadinya gak Kayak gini Nah Dari awal Kalian harus udah Siapin Ruangan seperti apa Yang mau kalian bikin Gitu Kemudian aku juga Mau kasih tau ke kalian Semisal ruangan ini Aku gabungin Kayak gini Dan kita balik lagi Ke lantai 3 Ruangannya akan gabung Juga menjadi satu Karena Seperti yang aku bilang tadi Glitch Dari Ruangan yang bentuk T atau L ini Adalah Ruangan yang kosong Ada disini Dan setelah kita Menyatukan ini Otomatis ruangan ini Jadi satu kan Dan di atas ini Akan jadi satu Semoga kalian paham Pokoknya ini glitchnya Gampang banget Pokoknya kalian ikutin aja Stepnya dari awal tadi Pasti kalian bisa lah Bikin glitch Ruangan yang bisa bentuk T atau L ini Dan atapnya bisa Berlubang kayak gini Gampang banget kan Caranya Jadi segini aja Videonya Nanti kalau ada glitch terbaru lagi Aku akan kasih tau ke kalian Aku akan bikin glitch Yang lainnya lagi Dan kalau misalnya Kalian mau request Glitch yang lainnya Kalian bisa komen di bawah Nanti aku akan bikin Videonya Kalian buruan Cobain cara ini Sebelum nanti Ada update-an terbaru Yang bikin ini Gak bisa Dibuat glitch Gini lagi gitu Karena The Civil P tuh Suka bikin update yang terbaru Dan Bikin glitch yang lama Jadi error gitu Jadi gak bisa gitu Karena ini glitchnya lagi bisa Ini adalah kesempatan kalian Buat kerasiin Rumah yang kalian mau Sekreatif kalian Pokoknya yang kalian suka gitu Dan makasih buat kalian semua Yang udah nonton video aku Jangan lupa subscribe Please subscribe Subscribe Like Comment And share Bye See you on my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax